Dampak IKN di Kaltim bagi warga sekitar diungkap jaringan advokasi tambang atau JATAM. Iya, JATAM menyebutkan dampak IKN di Kaltim di antaranya tanah warga yang dibeli paksa hingga kuburan yang digusur. Warga mengalami intimidasi ketika lahan mereka dibeli pihak otorita. Dinamisator JATAM Merita Sari mengatakan, lahan milik masyarakat di lokasi pembangunan infrastruktur diambil pihak otorita IKN dengan berbagai cara pada sepanjang 2022 hingga 2023 lalu, diajak bernegosiasi tapi harganya sudah ditentukan. Misalnya dari Rp100.000 menjadi Rp70.000 per meter persegi, kata Merita dalam diskusi yang disiarkan di YouTube Sahabat Indonesia Corruption Watch, ICW, Rabu, 5 Juni 2024, Merita menuturkan. Menurut warga, harga tersebut sudah mencakup keseluruhan tanah berikut bangunan maupun pohon di atasnya, sementara ketika mereka tidak setuju, pihak otorita mempersilahkan warga mengurus di pengadilan, jadi masyarakat mendapat intimidasi sedangkan banyak kelompok rentan ya, perempuan, perempuan lansia, tutur ETA, sapaan akrab Merita, kuburan mereka digusur, dipindahkan, imbuh dia, selain itu, ada pula warga yang mendapati di kolom rumahnya telah dipasangi patok, mereka lantas mencabut. Patok itu dan menyatakan tidak setuju, menurut ETA, persoalan-persoalan itu semakin menunjukkan bahwa megaproyek IKN sejak awal sudah bermasalah, pemerintah dinilai tidak melaksanakan partisipasi masyarakat yang bermakna.